Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Yayi Ali Roshidi dan yang saya hormati Bapak Yayi Ketua Tanskrit BWMU Yayi Muntung yang saya hormati Bapak Yayi Haji Merhasim Ketua Rokis BWMU Kota Kupang dan yang saya hormati Al-Mukaron Bapak Yayi Ali Roshidi dan yang saya hormati Bapak Ketua Rukun Samposo Bapak Jumadi yang saya banggakan Ketua Panitia Bapak Haji Rumati dan yang saya hormati Bapak Imam Masjid Kwaneno yang saya hormati lagi Bapak Yayi Dahlan Bapak Ibu-Ibu Nyawang Haji Ketua Mudanya Kedua Eskir tapi bagus saya di K2S saya di K2B itu Alhamdulillah ada manfaat sebagai K2S yang memiliki kerohanian ekonomi dan sosial tapi di saat acara seperti maulit ini tadi banyak dari MC Panitia Ketua Pagulipan Bapak Jumadi menyebutkan banyak ulama N.O saya di N.O itu baru belajar nyantri itu kalau diberima tapi insya Allah diberima N.O itu tidak pilih-pilih kita tidak ngaji kita berperilaku sebagai seperti satri kita sudah dijadikan satri dan saya merasa senang walaupun Pak Gujuban Jawa K2S secara umum warga Jawa Kota Kupang belum punya tempat yang seperti ini saya ditanya dari teman-teman Muhammadiyah warga Jawa itu segini banyak seperti contoh maulit nabi itu anggaran minimal itu 15 juta kalau kalimat jenis taklim 30 yang usul dari Jawa sudah berapa rakyat juta yang dikeluarkan hanya untuk acara maulit nabi tapi gedung kok gak punya ya tak jawab ini aku sampai benih gedung saya selalu ingat dengan apa yang disampaikan Mbak Hasim Musabi waktu mendapini tamu dari Arab Saudi Pak Hasim NO itu NO itu bilangnya mayoritas di Indonesia tapi kenapa kita keliling-keliling jalan-jalan yang muncul selalu Muhammadiyah jawabannya Mbak Hasim Musabi yang ada tulisannya itu adalah Muhammadiyah yang tidak ada tulisannya itu adalah NO karena sampai banyaknya jadi tidak perlu ada tulisan sama halnya yang saya terima dari teman-teman Muhammadiyah kenapa Pak Bipan Jawa belum punya gedung seperti ini saya jangan sampai orang Jawa di kota Kupang nanti lupa dengan Muhammadiyah ya Alhamdulillah kita belum punya gedung seperti ini kita bisa kelihatan dengan organisasi lain dengan Muhammadiyah ya biar nanti pelan-pelan semuanya harus berlubah untuk punya gedung punya aset jangan sampai alasan saya seperti ini nanti selamasi sa umuri orang Jawa di kota Kupang tidak sampai sebetulnya gedung seperti ini dan saya mengagumi apa yang selalu dilakukan bagi Pak Bipan Jawa yang di kota Kupang tentunya sekarang perukusan rusur tadi malam itu ekawan mengadakan oleh Nabi ini hari rukun santoso nah rukun santoso itu kalau orang rukun itu pasti akan membuat santoso santoso itu adalah suatu kebahagiaan nah majelit tahunnya juga sama dikasih nama asalan asalan itu juga suatu kebahagiaan jadi emang Pak Jumati sama teman-teman buat nama itu pas suatu perukunan pasti akan menjadikan suatu kebahagiaan suatu santoso santoso kebahagiaan dan kesejahteraan dan semoga apa yang dikatakan rukun santoso dan asalan ini bisa membuat cerita baik kita sebagai warga Jawa yang ada di kota kupang dan kita sebagai orang di kota kupang jadi kalau kakim Nabi Muhammad sallallahu wali wassalam itu sudah 1444 tahun yang lalu itu kita masih mengenal keberadaannya kebaikannya yang beliau lahirkan saya mengharap rukun santoso rakyat keturunan itu juga anak-anak kita masih ingat apa yang selama ini kita lakukan saya itu orang Jawa orang Jawa itu ada garis keturunan Bapak Pembah Guyot Cangga lah untuk bisa di apa Tipe Cangga itu saya sudah lupa saya tidak pernah jaruh tubuh apalagi dosis saya lupa untuk buyur saya saya tahu nama-namanya saya tahu tapi untuk ketemu wajarnya saya belum pernah kalau Mbah saya masih komplit masih tahu dalam menjalankan suatu kehidupan nah tentunya dengan Bapak dan inilah kehebatannya Kajim Nabi Muhammad 1100 1444 tahun yang lalu kita semuanya masih di suatu diberi ingat karena apa emang betul Kajim Nabi itu adalah manusia yang sempurna di titik kita sebagai manusia biasa Rukun Santuso Pak Bidupan Jawa paling iya kita di garis tiga keturunan anak cucu kita kita tetap mendengar dan kita menjadi cerita baik dan kita selalu berdoa orang Jawa yang di kota kebang selalu bermanfaat Majelis Taklim selalu bermanfaat dan keuntungannya suatu Pak Bidupan Majelis Taklim saya juga yakin tidak semua orang serakin itu tergabung di Rukun Santuso tidak semuanya orang yang tergabung di Asalan itu adalah orang serakin jadi orang serakin yang tidak tergabung di Rukun Santuso pasti akan menjadi cerita baik bahwa orang serakin orang yang baik-baik selalu senang bermanfaat untuk orang lain di K2S juga sama tidak semua orang Jawa yang di kota Kupang itu ikut sama Pak Dhiban K2S ikut sama Pak Dhiban Jawa K2S tapi alhamdulillah sampai saat ini K2S masih bisa memanfaat dan masih menjadi cerita baik seluruh warga kota Kupang muslim maupun non muslim inilah yang kita selalu harapkan ya barangkali kebetulan ketuanya yang masih muda ya tapi saya kira tidak nanti semoga K2S dengan siapapun selalu bermanfaat dan saya merasa senang kalau dapat undangan maulid nabi baru masuk salaman sudah dapat bungkusan nah ini kerja kalau kita kerja kita setelah kerja umumnya kita baru dapat upah baru dapat bayaran nah ini masuk lagi salaman misulai hibisan misulai kupa inilah ciri-ciri kita sebagai warga nabi semoga Muhammadiyah nabi warga Jawa yang ada di kota Kupang yang ada di kota Kupang selalu membangun manfaat selalu membangun kemasalahan untuk umat manusia secara umum di kota Kupang itu yang bisa saya sampaikan ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh